Di balik kesuksesan seorang pria, berdiri seorang wanita di belakangnya. Iya, kiasan inilah yang seakan menggambarkan sosok Iryana, istri Presiden Ketujuh Indonesia Joko Widodo. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, kepribadian Iryana nampak tak jauh berbeda dengan suaminya. Hidup di tengah fasilitas mewah, seorang istri pejabat negara tidak membuatnya berubah. Penampilan wanita 51 tahun ini tetap sederhana dan amat membumi. Kesederhanaan ini tak hanya ia terapkan dalam keluarga, namun sudah menjadi prinsip hidupnya. Iryana, atau lebih akal bisa Pabu Ana memang tidak seperti kebanyakan istri pejabat negara. Gayanya kasual, dan tampil apa adanya menjadi ciri khas ibu tiga anak ini. Ia pun jarang terlihat mengikuti Jokowi di acara-acara kenegaraan. Tapi dukungan terus-menerus ia berikan kepada sang suami yang ia kenal sejak masa SMA ini. Ya, Iryana tidak pernah menyangka pria yang ia nikahi bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia. Ia mengenal sosok Jokowi sebagai seorang yang pendiam, namun cerdas, dan berpikiran luas. Yang membuatnya kemudian semakin tertarik adalah kesederhanaan Jokowi. Yang pasti, ya dulu sebelum married, saya memutuskan, oh iya, jodoh saya. Kenapa-benapa bukan? Ya ada, ya ada, apa ya mas? Ini apa, rosok. Ya apa? Apa? Ini rosok. Ini rosok kalau ini memang jodoh saya. Kan orang kan juga harus punya feeling, oh kaya si A gini, si B kaya gini, disini si A datang. Yaudah ambil aja. Pendekatannya gimana sih Bu? Kan dulu kan Bapak kan pasti, ya duitnya gak ada ya kan, terus pasti ngajakin jalannya seperti apa gitu Bu. Bire, terang-anggap, mungkin ada duit. Hidup sebagai istri pengusaha mebel, istri wali kota Solo, istri gubernur Jakarta, dan kini istri presiden Indonesia pastilah tidak akan sama. Beragam kewajiban akan dijalani Iryana kalau mendampingi tugas negara sang suami. Tapi yang pasti, tidak ada yang akan berubah. Bahkan, Iryana akan terus mengingatkan suaminya agar bekerja dengan sebaik mungkin dan tetap ingat akan rakyat yang memilihnya. Ya, harga-harga sebagusnya sama ayam, sih gitu. Ya, ya gak mana, gak punya kepentingan macam-macam, jangan terubah. Ya nak ya. Tim Liputan Trans2